Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus berupaya untuk mengajukan berbagai warisan budaya Provinsi Jambi menjadi warisan budaya Indonesia. Pengajuan diberikan kepada pemerintah pusat untuk mendapat sertifikasi. Upaya tersebut membuahkan hasil. 10 warisan budaya Jambi mendapat sertifikat budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. PLT Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik mewakili Gubernur Jambi menerima sertifikat peretapan warisan budaya tak benda Indonesia 2017 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Penyerahan sertifikat ini dilaksanakan pada Rabu Malam di Gedung Kesenian Jakarta hadir seluruh kepala daerah se-Indonesia. Dalam proses penetapan warisan budaya tak benda ini, pemerintah Provinsi Jambi telah mengikuti berbagai tahapan sidang penetapan sertifikat yang dilakukan pada sejak tanggal 21 hingga 24 Agustus 2017. 10 warisan budaya Provinsi Jambi yang diakui di tingkat nasional dan mendapat sertifikat budaya tak benda tersebut adalah Tari Elang Seni Pertunjukan, Tomboy Sialongki atau Tomboy Gambi Rapa, Sebilik Sumpah, Ambung Orang Rimba, Cawot, Obat Ramuan Orang Rimba, Pelangun Orang Rimba, Hompongan dan Musik Cambang dan Lamu, serta Tari Kodam. Pusai menerima sertifikat warisan budaya tak benda tahun 2017, PLT Sekda Erwan Malik mengatakan Provinsi Jambi mempunyai banyak seni dan budaya dari kabupaten kota. Tahun mendatang kita akan gali lagi potensi seni dan budaya yang ada di daerah untuk diajukan kepada pemerintah pusat agar aset budaya daerah tidak hilang begitu saja. Erwan Malik mengatakan ke depannya pemerintah daerah akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan budaya, serta mengembangkan sesuai dengan arahan mendikbud dan dirjen kebudayaan, akan mencoba dengan dinas terkait untuk melestarikan budaya daerah. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi, Ujang Haryadi mengatakan, masih sangat banyak yang akan diperjuangkannya untuk bisa diangkat dan diajukan ke pemerintah pusat. Dirinya akan terus melakukan kerjasama untuk menginventarisasi dan kajian bersama dengan Pemkap dan Pemkot. Seni dan budaya daerah yang belum terkemuka akan dihidupkan kembali hingga mendapat pengakuan nasional. Contohnya warisan budaya Jambi dari bidang kuliner khas daerah. Banyak nanti yang bisa kita ambil, bisa kuliner, bisa tarian, bisa musik, bisa ritual kegiatan. Jadi banyak yang mungkin bisa kita ambil. Termasuknya kita akan melakukan kerjasama untuk menginventarisasi dan kajian. Dengan dinas terkait yang ada di bidang kuliner khas daerah. Mudah-mudahan kalau ini bersama-sama kita lakukan pengkajiannya, insya Allah tahun depan akan lebih banyak lagi warisan Dinas Pariwisata Provinsi Jambi menjadi warisan budaya nasional atau Indonesia. Suci Mahayanti, Jambi TV